Damai sejahtera alam yang melampaui sederhana dan pikiran manusia Itulah yang memulihkan hati dan pikiran saudara-saudara Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juhus anak kita Amin Tuhan yang dikasih di Tuhan Kita membaca pilihan Tuhan menjadi kabar-suka cita bagi kita Dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat ayat 20 Matius pasal 5 ayat 13 sampai 20 saya akan baca bagi kita bagi ayat pilihan Tuhan Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi kabar Dengan apakah ia diasingkan Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diincak orang Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin berseru bunyi Dan dipulang orang tidak menyalakan beli Alam meletakkannya di bawah gantang Melainkan di atas kaki dia Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan bapamu yang disuruh Janganlah kamu menyatakan bahwa aku datang untuk menyiadakan hukum Taurat Aropi dan para nabi Aku datang bukan untuk menyiadakannya Melainkan untuk menggunakan nabinya Karena aku berkata kepadamu Sesungguh dunia Selama belum menyiap kamit dan kumi ini Satu iota atau satu titik pun Tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat Sebelum semuanya terjadi Karena itu Siapa yang menyadakan salah satu perintah hukum Taurat Sekalipun yang paling kecil Dan mengajarkan yang demikian kepada orang lain Ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan Taurat Tetapi Siapa yang melakukan dan mengajarkan Setelah perintah-perintah hukum Taurat Ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan Taurat Maka aku berkata kepadamu Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar Daripada hidup keagamaan Taurat Dan orang-orang Taurat Sesungguhnya kamu tidak akan masuk Kedalam kerajaan Taurat Demikian pembacaan film Bapak dan Ibu Saudara-saudara Kerajaan Hi'bu ini adalah Peragian dari korban Yesus di bukit Dari sekian banyak Korba dan ajaran Yesus Korba di bukit ini Sangat terkenal Dan banyak disukai orang Bahkan bukan hanya orang Kristen saja Tapi orang lain Di luar Kristen juga Kita ambil saja contoh Komitif besar India Mat Magandi Dia seorang kelompok beratkan Di kekerasan dunia Anti kekerasan Konon Saat dia mati Orang mendapati Secari kertas di sabunnya Isinya apa? Isinya adalah sebuah kutipan Korba di bukit Mat Magandi Bukan orang Kristen Akan tetapi Gaya hidup Dan ajaran Yesus Khususnya korba di bukit Itulah yang memilhami Gerakan yang di kolaborinya Dan mewarnai kehidupan Dalam kutipan Yesus di bukit Dan menjadi nas kita Yang menyebut orang Kristen Orang percaya Atau murid-muridnya adalah Darang dan terang dunia Yesus tidak mengatakan Kamu adalah Darang gereja Atau terang gereja Tetapi darang dunia Terang dunia Artinya Orang Kristen itu tidak terbatas Dimanapun dia harus bisa Dimanapun dia harus ada Hadir Bukan hanya di gereja saja Bukan hanya di persekutuan Persekutuan orang Kristen saja Tapi dimana-mana Yesus sekali lagi mengatakan Kamu adalah Darang dan perang dunia Kita adalah Darang dan perang dunia Amin dan inang Mari kita lihat Satu persatu Kita fokuskan kepada Identitas yang Yesus berikan Ini pada kita Yang pertama Kamu adalah Darang dunia Bisa kita bayangkan Bagaimana reak seorang murid Ketika mendengar ini Ketika mereka mendengar Kamu adalah Darang Atau bagaimana perasaan Kita ketika dikatakan Kamu adalah Darang Mungkin ada yang Terasa kecil hati Kok jadi Darang Kenapa bukan yang lain Karena Darang Itu sangat sederhana Hari yang kecil Bahkan orang tidak Pernah peduli Atau bahkan bisa Terlumakan Dari Makanan-makanan Bezat lainnya Jadi kalau dikatakan Kamu adalah darang Ya Bisa-bisa kita jadi Kecil hati Kok tak Masih Pernah Bukan yang Beber-beber Yang buah Itu Tapi tidak Yesus mengatakan Kamu darang Kenapa Yesus Bukan mengatakan Kamu tidak ada Matahari Yang terkesan Buah Apalagi di jaman sekarang Orang lebih bangga Pada lambang-lambang Atau identitas Yang membangkitkan Kasa bangga Tiap orang pilihnya saja Buah Orang lebih cenderungi Dengan lambang-lambang Seperti itu Misalnya Kamu adalah Garuda bangsa Buah Kamu itu kan Garuda Atau Raja Wali Atau Sina Berkasan Buah Mereka kita bangga Dengan sebutan-sebutan Misalnya Seperti Singapura Keikunnya Sina Berkasan Pernyusuk Mungkin kita masih pernah ingat Dulu berjadikan Proversi hebat Sampai ribut Di bekasih Yaitu Ketika Pemkot Menjadikan Ikat lele Sebagai lamang-lamang Kota bekasih Wah Bisa Nah ribut Padahal Coba dulele Saja Sibaku Apalagi Kalau dikatakan Cacing Atau Semut Lewat-lewat Yang sangat kecil Atau Alham yang sangat kecil Yang tidak berat Yang tidak bergata Kemarin Bagaimana dengan Garam tadi Memang garam Yang menunjuk Kriteria yang lajim Yang biasa Apalagi Menurut Bicara berpikir manusia Yang modern sekarang Apanya dari garam Yang dianggap Lebah Yang dianggap Beratah Yang dianggap Indah Dan mulia Sehingga Harus dibilih Menjadi lambang Atau identitas Sama Kristen Apa aja sih Yang diselihat Dari garam itu Memang kalau kita lihat Dulu Di perdalaman Papua Apanya dari garam Memang Barang yang sangat Perhatian Sangat berharga Tetapi Di tempat Yang lain Tidak Jadi mengapa Yesus memilihnya Apakah Yesus Tidak mengetahui Keinginan Atau kondisi Jumat Dulu Hingga sekarang Mengapa Yesus menyebut Garam Untuk pengikutnya Yang terkesan Tidak Wah Agung Dan membanggakan Itu Atau Kenapa Yesus tidak Menyuduh Saja Sesuatu Istilah Yang membanggakan Para pengikutnya Untuk Membesarkan Hati Para murid-muridnya Jawabannya Adalah Yesus Mendatkan Bahwa Kebanggakan Seorang Pengikut Kristus Tidak Terletak Pada Paku Yang Wah Secara Tahirnya Secara Penampakan Saja Yang Hanya Satu Matam Laka Tetapi Kebanggaan Pengikut Kristus Adalah Pada Fungsi Dan Manfaat Yang Bagi Dunia Setidak Itulah Kebanggaan Seorang Kristus Itu yang Diambil Pada Yesus Bagaimana Dengan Garam Memang Kiasan Garam Tidak Dimensi Namun Yesus Tidak Salah Dalam Furnanya Yesus Tidak Salah Kili Dengan Kiasan Yesus Tidak Mendak Mengecilkan Hati Para Pengikutnya Tetapi Justru Membesarkan Dan Terbangun Berasa Percaya Dirinya Rasa Bangganya Sebagai Pengikut Yesus Pengikut Kristus Itu sebab Tidak Di awal Kepulanya Yesus Mengatakan Berbahagialah Kamu Sampai Sembilan Kali Berbahagialah Dan Bersuka Cikalah Kamu Itu Adalah Untuk Membangun Rasa Percaya Diri Rasa Bangga Dan Kesiapan Para Murid Menemak Para Murid Murid Yesus Itu Akan Disebabkan Dunia Ini Yang Pernyata Tantangan Ancaman Ambilan Baktan Dengan Kiasan Garam Yesus Sedang Meyakinkan Mereka Bahwa Dibalik Kesedemanaan Para Murid Mereka Tidak Perlu Merasa Mendahkan Diri Walaupun Yesus Mengatakan Kalau Adalah Garam Dibalik Kesedemanaan Dibalik Yang Bukan Wah Itu Tetapi Yesus Mengatakan Mereka Bahwa Mereka Tidak Merasa Berdiri Pakai Mereka Memang Sederhana Status Mereka Memang Sederhana Kerjaan Para Murid Yang Sederhana Lata Belakang Pendidikan Para Murid Juga Memang Sederhana Namun Mereka Harus Ingat Bahwa Mereka Adalah Garam Dunia Artinya Dunia Sangat Membutuhkan Kehadiran Mereka Dunia Sangat Membutuhkan Kehadiran Para Murid Dunia Sangat Membutuhkan Orang-orang Percaya Orang-orang Kristen Di dunia Ini Betapa Hidup Akan Tidak Menjadi Lengkapi Awat Tanpa Kehadiran Orang Kristen Orang Percaya Para Murid Murid Yesus Bagaikan Sayu Tanpa Darah Awat Atau Bagaikan Saksan Tanpa Zira Dan Terburuk Dunia Dimana Kita Hidup Adalah Dunia Yang Standar Kualitasnya Terus Menurun Terus Menorot Bahkan Merosok Kita Lihat Sekarang Dalam Dimensi Perhidupan Fasilitas Hidup Terus Semakin Membaik Semakin Membaik Tetapi Kualitas Hidup Terus Menurun Dan Terus Menurun Fasilitas Coba Kita Biar Memang Jaman Komunikasi Teknologi Terus Membaik Terus Menaik Menunca Tapi Kualitas Hidup Ya Bisa Dikatakan Semakin Menurun Semakin Menurun Disinilah Yesus Berpesan Pada Semua Orang Kristen Mempertahankan Standar Kemurniannya Sebagai Darah Murni Darah Dunia Seperti Yang Dikatakan Murni Orang Kristen Diwanti Untuk Tidak Ikut Dan Merosok Keras Untuk Menjadi Kekuasis Di Padang Buru Menjadi Komunitas Percontohan Gereja Keluarga Kristen Terus Menjadi Komunitas Bercontohan Ini Terhadap Dunia Yang Semakin Merosok Ini Yang Sangat Membutuhkan Ketelaganan Tidak Bercampur Dan Belum Terjemah Kalau Tidak Kebanggaan Garam Adalah Dilihat Dari Astral Artinya Dia Berfungsi Bagi Banyak Orang Dia Hadir Dan Dibutuhkan Banyak Orang Dan Membawa Dampak Yang Baik Dampak Yang Posisi Omas Dan Barang Bia Lainnya Itu Belum Tentu Ada Di Setiap Rumah Tapi Perhatikan Darah Semua Ada Di Dampak Setiap Orang Begitulah Kehadiran Darah Orang Kristen Darah Itu Ada Di Barang Di Rumah Rumah Orang Kecil Orang Lemah Tapi Coba Lihat Mas Berlihat Barang Barang Belum Tentu Ada Di Semua Rumah Tetapi Darah Masuk Menyusuk Kepada Semua Kehidupan Manusia Begitulah Ulang Kristen Itu Diharapkan Oleh Yesus Kita Bisa Merasuki Semua Kehidupan Sendir Kehidupan Manusia Yang Tidak Bisa Dimasuki Oleh Barang Barang Menyusuk Tetapi Garam Bisa Merasuk Bisa Merasuk Yesus Menyebut Penghidupan Sebagai Kata Karena Yesus Membendaki Kita Menjadi Kristen Kualitas Bukan Kristen Kualitas Kristen Yang Funksional Artinya Perguna Bermanfaat Berfungsi Bagi dunia Jadi Kebanggaan Kita Bukan Pada Kebedukan Atau Jelatan Atau Besarnya Gereja Tetapi Pada Fungsi Dan Manfaat Gereja Mereka Bisa Membantu Kita Ada Sebuah Ilustrasi Seperti Ini Di Sebuah Gereja Besar Yang Mempunyai Jumat Juga Yang Sangat Besar Telah Banat Muncul Mental Mental Bosi Itu khususnya Di dalam diri Para Majelis Para Bekerja Bekerja Gereja Mereka Merasa Bangga Menjadi Majelis Dari Gereja Yang Besar Mereka Bangga Punya Gereja Hidung Yang Besar Apalagi Saat Mereka Duduk Di Dari Bangga Perdepan Di Peraturan Biba Itu Menjadi Kebanggaan Majelis Bisa Mental Bosi Itu Mereka Mereka Mempunyai Gembala Yang Bermental Seperti Itu Gembala Atau Pemimpin Yang Bermental Seperti Itu Kemudian Sejak Gembala Itu Datang Sepertanya Yang Lama Gereja Bertambah Dengan Besar Ini Menjadi Kebanggaannya Adam Tanpa Malu Yang Memudahkan Keberhasilannya Dari Biba Di Pemimpin Jumlah Dan Tidak Seperti Ini Sering Dituduh Pemimpin Majelis Majelis Agak Sejelana Tidak Heran Terkali Terjadi Kekedangan Di Antara Majelis Gereja Karena Mereka Ingin Mencari Tempat Yang Kehormat Ingin Dimanggakan Pada Suatu Hari Koster Gereja Tersebut Anak Sklub Koster Gereja Menas Tuh Memang Dia sudah Tua Koster Gereja Itu adalah Orang Kristen Tapi Sudah Tua Dia Telah Melayani Gereja Tiga 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 Tum Tahun Namanya Kepula Mereka Dan Majelis Memutuskan Untuk Menghentikan Koster Itu Karena Mereka Berfikir Koster Sudah Tidak Bisa Menjalankan Tidak Serta 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 Tidak Sementara Mereka Mencari Poster Baru Poster 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 Kemudian Poster 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 Tidak Banyak Orang Yang Mereka Cita Bahkan Majelis Dan Bumala Sidang Pun Tidak Setelah Pemuduran Selesai Bersama Dengan Dua Poster 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 Barang-barang itu tidak berharga Tetapi yang menarik perhatian pendeta itu Dan kedua majelis itu Ada peluang untuk tulis pusat Yang tertumpuk di sudut kamar Kostadik Kemudian menampil satu buku Yang terletak pada bagian yang paling atas Ia membuka dan membacanya Betapa ketujuhnya iya Buku itu adalah buku kumpulan doa sama Kostadik Ada ribuan orang-orang Jumaat di dalamnya Dengan berbagai macam topik doa Yang melihat namanya juga tercambung di sana Nama pendekat itu tercambung di sana Kemudian hatinya berketak keras Mengetahui hati itu Seolah-olah ia mendengar suara Tuhan Berkata kepadanya Inilah hamba yang besar Bukan engkau Pendeta itu tertunduk hatinya hati Tuhan menyadarkan dirinya Bahwa hati yang diputus menjadi kembara Di gereja itu Bukan mencari kebesaran namanya Kebesaran atau kedudukan Jepang Terlalu tentu melayani Jumaat yang dipercayakan Sesungguhnya Sesungguhnya Kostadik itulah kembaraan yang sejati dari gereja itu Setiap Jumaat Setiap Jumaat, setiap Anjelis, setiap Kedeta Kebesarannya, kebanggaannya Bukan pada statusnya siapa dia Apakah dia pemimpin gereja Apakah dia si ketua Apakah dia ketua panitia Atau apa pun dia Bukan itu kebanggaannya Tetapi bagaimana dia Memfungsikan Statusnya Menjadi garam Yang dibutuhkan oleh orang Sekarang mari kita lihat Apa saja fungsi garam itu Alhamdulillah Garam berfungsi untuk mengawetkan Ini kita semua tahu Menjaga agar tidak terjadi Perusuran-perusuran Dulu belum ada kulkas Jadi agar kita sudah-sudah Dikidik Semuanya tidak busuk Mata garam ditaduk Ke atas ikat Ada daging Demikianlah dengan orang Kristen Kita berada di dunia ini Bukan secara peduguran Alhamdulillah Tuhan sengaja menempatkan kita Di dunia ini Di Indonesia ini Di Selong ini Di Anra Di Banten ini Kita sengaja ditempatkan Di sekolah semua Di tempat kita kuliah Di tempat dimana kita bekerja Dengan tugas Mencegah kerjainya Kebusukan-kebusukan moral Yang sedang melanda Masyarakat sedang Kita diputus menjadi pengawet Terutama Anak-anak remaja dan kaum muda Lalu ini Gereja kita diputuskan untuk pelayanan kaum remaja dan kaum muda Bagaimana gereja bisa menjadi pengawet Untuk Memhindarkan Membahalkan Atau mencetak Jangan khususnya Anak-anak remaja dan kaum muda Tidak terjadi Kebusukan Tetapi yang terpenting Bagaimana remaja dan kaum muda itu Bisa Terlepas Dari kebusukan-kebusukan itu Banyak praktek-raktek Yang dapat membuat Terjadinya kebusukan moral Misalnya Menyimpanan seks Anak-anak remaja dan kaum muda Yang sudah melakukan hubungan seks Sebelum menikah Di sana terjadi Kebusukan moral Perkosanan Di mana-mana Dan semakin tidak berada Orang yang paling dekat Orang yang dikasihinya Ayah Terhadap anak-anaknya Bahkan anak terhadap orang-orangnya juga Semakin tidak berada Juga penggunaan Akoba dan minuman Keras telah merusak Dan mengusurkan masa depan Puluhan juta anak-anak Indonesia Termasuk juga Kemudian Percayaan sering terjadi Termasuk di keamanan orang Kristen Terjadi pembunuhan Mutilasi Dan pembusukan Pembusukan yang paling luar biasa Terjadi Akhir-akhir ini adalah Korupsi Kebaikan menghisap darah Dan mengoroboti Sendi kehidupan manusia Terlebih yang paling Merasakannya adalah Kaum miskin Dan kaum yang kematian Itulah beberapa Pembusukan yang sedang terjadi Kita semua memeluh Kita semua memeluh Tapi siapa yang harus Memesalahkan Dunia kah Sistem kah Gereja kah Pemerintah kah Beda baik juga Kita saling membesalahkan Tetapi Hari kita bertanya Kepala diri kita sendiri Seperti kata penulis Terkenal Kristen Penulis Kristen Yang terkenal itu Johnstone Dia berkata Jangan bertanya Kenapa dunia ini Semakin busuk Tetapi Bertanyalah Dimanakah garammu Dimana Sang pengawet Jangan Tanyakan Kenapa dunia Semakin busuk Tetapi Tanyakan Dimana Garam kita itu Sebagai Gerica itu Sebagai Tungan percaya Kita sangat Dintikan Dunia ini Mari kita Taburkan Garam Diselir Di segeri Di kita Untuk Mencerah Terjadinya Belum Busuk Dan Mari kita Hadirkan Garam Itu Di tengah-tenang Rumah Tangga Dalam Hubungan Suami Istri Orang Tua Dan Anak Dalam Pertolongan Kita Seti-hari Supaya Awet Persaudaraan Kita Cinta Suami Dan Istri Orang Tua Dan Anak Dan Juga Supaya Jangan Terjadi Perang Di tengah-tenang Rumah Tangga Kita Tapi Awas Jangan Sampai Menambah Kebusukan Sehingga Tangga Itu Menjadi Awar Yesus Mengatakan Bila Garam Itu Tidak Asing Lagi Dia Sudah Tawar Tidak Ada Lagi Gunanya Selain Dibuat Dan Dicak Dicak Apalagi Amal Dicak Fungsi Garam Selain Penawet Garam Juga Berfungsi Sebagai Penyedak Dan Pemerint Ras Semua Orang Suka Ada Garam Dalam Makanannya Sebelum Makanan Disajikan Biasanya Harus Dicik Apakah Sudah Ada Garam Nya Rasa Garam Nya Orang Bik Batak Bilam Daisyirat Sebelum Dipasak Keluar Daisyirat Satu Sotong Sotong Burak Sotong Biar Sotong Seharusnya Seperti Kehadiran Mereka Dan Sebagai Kalam Dimana Dia Hadir Semua Merasa Senang Merasa Berbihar Dan Merasa Berhidup sedap rasanya ketika kita hadir di tengah-tengah satu kelompok Karena rasa asin kita terasa Dan orang mencicikinya enak, nikmah, dan sedap rasanya Setiap perkataan membuat hati orang senang, tenang, dan optimis Kemudian orang percaya itu tatapannya dan dampingannya memberi harapan dan kecewaan Dan orang lain, wajahnya yang ceria dan selalu ramah dan tenung senyum Memulihkan hati yang sedih Si bapak dan si ibu yang pulang ke rumah dari kerja dengan hati gumpirnya, senang, dan tenung senyum Begitu tiba di rumah meskipun suasana rumah yang beranak-anak oleh mainan manak-anak Tetapi akan terasa sedap rasanya Karena hatinya gumpir, senyum Meskipun hidupnya sederhana dan masak-masak Tetapi hatinya senang, bahagia Bidup bersama Surawi dan kelistri dan juga anak-anaknya Seperti katakan Konamsa Lebih baik sepilih sayur Dengan kasih Daripada tempat tanggung Dengan kekecil Tengah dulu itu Orang tidak bertipe dosia saudi Utaburi Lebih sedang Jangan seperti si butu geok Menurut si butu geok Lebih lagi yang hadir Semua orang menjadi geokan Menurut si butu geokan Tidak nyaman dengan kehadirannya Tidak nyaman dengan kehadirannya Wah, kalau di masa dan manusia itu adik Bisa mengatuk Dan mungkin dia kurang Itu juga Karena dia menampilkan nasib sedap tadi Orang tidak berguna Dan tidak terang Tidak nyaman Dan juga akan terang Dan saya tahu sudah berada di dalam ibn, saya tidak tahu di musim sangat seperti ini, saya ingin mengembangkan dalam ibn. Beliau tahu maka kami tidak terhadap di ibn. Dan saya ingin mengenai ibn. Dan saya ingin mengenai ibn. Saya ingin mengenai ibn. Dan saya ingin mengenai ibn. Satu lagi fungsi garam adalah dapat menyemburkan kaki yang kena muka atau kena putih air, cukup dibersihkan dengan air, daram, maka teman-teman yang akan mati. Daram juga berhasil menghilangkan rasa lalu, soalnya melalui bayasan guri yang dimandu, usis ayam atau usis B2, itu kalau bukan dengan garam, itu dia kursi, pasti bau. Padahal menggunakan bahan-bahan, maka kita bisa menghilangkan bau terdusuk, bau yang tidak sedap. Begitulah kita memainkan perali kita, kita hidup di kulit-kulit kumat-kumat dosa dan rasa bau. Tapi jangan-jangan alam dan nilai, kita juga sedang diborokoti oleh kumat-kumat dosa itu atau rasa bau itu. Tapi daripada berfikir, membawa kesembuhan dan mengusir rasa bau, masih lebih bijak, kalau begitu dulu kita mengusirkan kumat-kumat itu dari dalam diri kita. Namun bagaimanapun kita harus ambil sebagai garam, membawa kesembuhan bagi sekitar, dan menghilangkan rasa bau sehingga suasana dan di tempat di mana kita tinggal, rasa sedar. Jadi kita bukanlah pis dan semut, tapi pis dan garam, apa bedanya orang lainnya? Semut itu, sedang berkumun di tempat yang nyaman, apalagi yang manis-manis. Karena itu ada berbata, di mana ada gula, di situ ada semut. Sedangkan garam, bagaimana? Mesti setiap garam itu harus siap diterjunkan kemana saja. Dan biasanya justru dia ditempatkan di tempat-tempat yang hamba, di tempat-tempat yang tawar, dia bernaik di tempat-tempat yang manis, di tempat-tempat yang enak. Tetapi di tempat itulah, dia diminta, garam itu diminta untuk rela menjadi pengawet, memberi perasaan, rasa sedar, dan memberikan kesembuhan. Menjadi Kristen semut, tentulah sangat enak. Namun Yesus biar menyegur kita semut, kamu adalah semut dunia, tidak? Tapi Yesus mengatakan, kamu adalah darah dunia. Harus rela ditempatkan di tempat-tempat yang menutupkan. Pengawetan, penyembuhan, dan juga tempat-tempat yang menutupkan. Kamu tidak bilang, terakhir. Ternyata Tuhan tidak hanya mengkiaskan kita sebagai garam, tetapi kita sebagai keram. Ini hanya kedua, identitas kita. Kesannya sangat berbeda sebagai garam tadi. Bila kita disebut adalah keram, tentu itu sesuatu yang sangat membonggakan dan menyenangkan hati. Kamu adalah keram, kamu adalah cahaya. Mendengar itu pun kita senang, Kamu tidak bilang, ya. Berbeda seperti garam tadi. Apalagi yang selama ini kita tahu bahwa keram itu adalah Yesus. Yang kita tahu, keram itu Yesus. Namun sekarang, Yesus berkata, kamu adalah keram. Wah, kalau kita buat bersama, Yesus adalah keram. Tapi Yesus menyebutkan kita adalah keram. Berarti, kita sama dengan Yesus. Tentu tidak sama dengan Yesus. Bagaimanapun kita tidak pernah bisa sama seperti Yesus. Tetapi, menyerupai Yesus mungkin bisa. Tetapi kita tidak pernah bisa sama dengan Yesus. Tetapi, kenapa Yesus mengatakan kamu adalah keram? Berbeda. Jika Yesus mengatakan kamu adalah keram, itu bukan berarti kita sama dengan Yesus. Tetapi, Yesus menyamakan dirinya dengan kita. Yesus yang menyamakan dirinya dengan kita. Allah menyamakan dirinya dengan kita sebagai manusia. Tetapi, kita tidak sama seperti Yesus. Tidak sama seperti Allah. Sama seperti kita. Ketika kita berjalan dengan anak kita yang masih kecil, TK. Kita berjalan bersama-sama. Tentulah langkah kaki kita dengan anak-anak tidak sama. Karena itu bagaimana? Apakah anak kita yang memiliki langkah kita? Apakah kita yang harus menyesuaikan dengan langkah anak kita? Apakah anak kita harus menyesuaikan langkah kita? Dia harus balik ke rongan, hati, ke piring-piring, mengejar langkah kita? Tidak. Kita yang harus menyesuaikannya dengan langkah, benar, begitu tidak. Yesus mengatakan kamu adalah keram. Yesus menyamakan dirinya dengan kita. Bila Yesus menyebut kita adalah keram, implikasinya apa? Ternyata yang paling utama diperkankan Yesus adalah prinsip transparansi. Rambunya harus transparan, harus tembus pandang. Seperti kata Yesus tadi. Kota di gunung tidak mungkin tersembunyi. Kota di atas gunung pasti semua orang bisa melihat transparan dia apa? Sebab itu sebagai orang percaya dalam hidup kita sehari-hari, dalam pikiran, perkataan, dan tindakan harus transparan. Tidak seperti bermain apokat, sembunyi-sembunyi. Tidak munafik. Seperti dikatakan seorang penyanyi. Bikin kita masih ingat Pak Beno. Dia mengatakan keram terus, terus keram. Kita harus keram terus, tapi saat itu kita juga harus terus keram. Dalam hidup kita. Jangan ada yang sembunyi-sembunyi. Tidak munafik. Tidak beda di depan dengan di belakang, sama. Tidak beda di dalam dengan di luar, sama. Tidak berlaku-laku sembunyi tangan. Tidak boleh makan tanggung jawab. Kamu adalah tanah dunia. Juga berarti orang kristian sejati tidak boleh bersembunyi dalam situasi apapun. Dan karena kita dilanda, bahwa banyak dilanda banjir. Dan juga banyak sekali korban. Dari si gunung, si ngabung, dan lain-lain. Kita tidak boleh sembunyi orang dan niat. Kalau dikatakan tahu adalah keram, kita harus menampilkan. Keran kita itu. Kita harus menampilkan kita. Dibuduhkan oleh orang lain. Iman kristian tidak seperti KTP yang cuma dibawa di satu. Tersembunyi dalam satu. Atau seperti itu, iman kristian juga bukan seperti pamat dan pamat. Yang terus dipasar dan sorok untuk imam harita. Keram atau iman itu harus memancar ke luar pada dunia. Akhir-akhir ini banyak orang kristian yang menyembunyikan keramanya, imannya. Ini merupakan peringatan Tuhan bagi mereka. Yang dengan entengnya menyembunyikan imannya. Demi mengejar dan mempertahankan jawatan. Promosi, jodoh, mencabak, dan apa-apa sama. Menang enteng sekali, orang menindangkan imannya. Dengan alasan kejabatan, cinta, dan lain-lain. Yesus mengatakan, tunjukkan keramu. Kau itu keramu. Jalan sembunyi-sembunyi. Jalan lain keramu-sembunyi. Atau bersembunyi dalam alasan. Saya terbesar. Saya seperti ini. Memang dan kenapa implikasi lainnya, keramu biasanya selalu bermusik kegelapan. Keramu berperang, menelajari kepasuan. Pada umumnya, orang berlaku curang dan melakukan perbuatan tercelah itu di tempat pelan-pelan. Itu jalan di tempat yang keramu. Tugas kita sebagai keramu minimal ada tiga. Pertama, menunjuk jalan. Ada orang tahu di mana tahap kebenaran itu. Sebab penercusuan. Cahaya lompunya, itulah yang menuntun kapal-kapal. Sehingga tahu jalan yang akan ditentu, sehingga tidak menunggu. Berperang, tetapi tiba dengan selama. Begitu jalan. Kemudian yang kedua, keramu peringatan. Itulah implikasi kita sebagai keramu. Pada orang sadar, ternyata dia sudah sangat jalan. Itulah fungsi kita. Mengingatkan, wah, kamu sudah sangat jalan. Harus nanti. Kemudian yang ketiga, keram pengharapan. Pada orang, walaupun dia sudah tenang, dia sudah terburuan, dia sudah capek. Tetapi dia harus terus berjalan dan berjuang menyusuri jalan-jalan pengharap dan pengharapan. Itulah keramu. Begitu kebelakangan menutupi kewangan kita. Tidak akan bisa kita lakukan pengharapnya. Tapi begitu, sahabat kita pun juga dipinggungkan pengharapnya yang kecil. Maka kita punya banyak kuah. Masih ada keramu. Begitulah. Orang Kristen itu begitu saja hadir di tengah-tengah dunia ini. Dunia akan memiliki kuah, masih ada haramu. Dan itulah yang dibawakan oleh Yesus. Duduk orang. Duduk orang menganggap tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi. Semuanya sudah kacamata. Tetapi begitu, lahir sama Raja Bintang. Besar di surga. Maka dunia berubah. Masa depannya menjadi berusaha cita. Ada harapan. Bila kita hubungkan dengan nama Minggu Iqtanias. Nasih mengajak kita orang dan iam. Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah menyatakan dirinya sebagai terangun dunia. Karena Kristuslah jalan menuju hidup abadi. Firmannyalah penuntun hidup kita. Dan dalam Kristus ada pengharapan masa depan bagi kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Kami sudah mengatakan diri tahu dari hidup abadi. Mengingatkan kami kembali. Tugas, peran, dan fungsi kami di tengah tempat burung. Sejak dulu engkau telah mengatakan bahwa kami adalah garam dan terang. Engkau membangunkan iman kami Tuhan. Agar kami sederakan kembali. Fungsi kami, manfaat kami Dan perang kami di tengah Bumi diri selalu berpikir Kristus Membawa rasa Membawa penaruh yang positif Dan rasa sedap Membawa bahagia, sejahtera, dan sukacita Kami juga Tuhan tetap akan menjadi terang Berikan jalan kebenaran Menunjukkan jalan Dan memberi peringatan Dan juga menunjukkan Bahwa hanya di dalam Yesus Pada masa depan Tuhan ajak kami Supaya kami tetap setia dan konsisten Menjadi kehadapan dunia Dimana itu Tuhan kami Menempatkan kami, dia telah keluarga, gereja Dan bekerja kami Bahkan dalam bergaulan Hari-hari, dia telah telah masyarakat Dan tolong kami Tuhan Supaya kami tetap setia Di dalam iman kami Tidak menyangka Tuhan bawa di surga Secara khusus Tuhan Mari kami menolakkan Saudara-saudara kami Korban bencana banjir Di atas sekitarnya Banjir bandah Di Manado Dan juga saudara-saudara kami Korban hidup seburung Sikalu Kami bawakan mereka Tuhan Dalam tanganmu Janganlah mereka Dekatlah mereka Tuhan Setelah mereka merasakan Rasa benar Amat Sambil mana tiga Pertolongan Dari kami Saudara-saudara ini Tetapi biar Tuhan mereka juga melihat Ada sejajar Di balik Bencana yang mereka Alami Tetapi terlebih Tuhan Kuatkan iman Pengkaratan mereka Tidak mereka tidak terkutus Masa Tetap Dan juga Dengarlah doa kami Di dalam Amin